Intro Pada hari ini langsung Warriors Pagi luar biasa untuk kita semua Masih bersama saya dan Pak Darmadi Thank you Pak Darmadi Pada hari ini kita sudah masuk ke Sales Mantra 19 Nah judulnya bagus banget Pada hari ini Growth and Comfort Never Co-Exist Mungkin bisa dijawabkan Luar biasa Sales Mantra ke 20 Kita sudah sampai ke 20 nih ya 19 Pak Darmadi Semoga teman-teman Warriors ini Bisa belajar sesuatu Dan melakukan sesuatu Sehingga Anda berada pada posisi yang luar biasa saat ini Teman-teman Sales Mantra ke 19 ini mengatakan Growth and Comfort Never Co-Exist Artinya begini nih Growth adalah seseorang yang bertumbuh nih Sedangkan Comfort adalah Sesuatu kondisi yang nyaman Pempatah itu mengatakan bahwa Pertumbuhan itu Tidak bisa disertai dengan kondisi yang nyaman Maksudnya gimana? Karena bagaimana seseorang bertumbuh di dalam profesinya Kalau dia kerjanya santai Nyaman Di dalam comfort zone-nya dia Oleh sebab itu Growth itu temannya bukan dengan comfort Pak Growth bertumbuh itu temannya dengan discomfort Ya itu tidak nyaman Ketika orang mau bertumbuh Itu selalu tidak nyaman Sama ketika orang-orang yang fitness gitu ya Pengen ngangkat barbol yang berat gitu Pengen membentuk bodi-bodinya dia Dia tuh harus discomfort Pak Oke Ketika dia sudah tidak mau angkat Malah dia dipaksa angkat Ini kan proses tidak nyaman Dan proses tidak nyaman ini yang mengubah seseorang Mungkin tidak terlihat dengan kasat mata Tetapi seseorang ambil contoh Sebagai real estate agent ya Dia semangat melakukan prospek Pertama kali dia mungkin prospek pada 10 orang pertama itu Tidak ada hasilnya Pak 20 orang pertama tidak ada hasilnya Tapi kalau dia continuous prospek sampai 100 kali Dia melewati zona yang tidak nyaman Sehingga yang tidak nyaman pun baginya nyaman Pertumbuhan itu akan terjadi Luar biasa sekali Itu yang akan dia Oleh sebab itu growth dengan comfort itu bukan temannya Tidak pernah coexis Growth coexis dengan discomfort Sebaliknya Comfort itu coexis dengan yang mana Pak Kalau orang nyaman Koexis dengan no growth Karena you nyaman Ya you tidak mau grow You tidak bertumbuh Oleh sebab itu banyak Teman-teman suka bertanya pada saya Pak enakan mana Pak Work hard atau work smart Enakan kita work smart aja Bagi saya oke-oke aja Kalau Anda mau jadi seseorang yang work smart Tapi saya percaya orang-orang yang work smart Terlebih dahulu Melewati proses yang work hard Sehingga ketika mereka melakukan work smart Orang melihat dia kelihatannya nyantai Tetapi dia efeknya luar biasa Dia sudah ngalami Dia sudah ngalami Dan dia sudah expert Oleh sebab itu kalau kita lihat pesenam-pesenam dunia olimpiade Mereka bisa melakukan salto tiga kali Muter sana muter sini Kelihatannya sulit bagi kita gitu Tapi bagi dia gampang Kenapa? Karena dia sudah nyoba Berkali-kali Dia work hard Akhirnya dia bisa work smart Teman-teman Jangan terlalu terdior dengan work smart Bagi saya work smart adalah by product Work smart itu adalah by product dari hasil seseorang yang bekerja keras Ketika mereka bekerja keras terus menerus Everything will look easy on them Oleh sebab itu ada pepatah Kata-kata yang indah mengatakan Kerja keras itu seperti sebuah pertumbuhan Proses pertumbuhan Dan di dalam proses pertumbuhan ini Memberikan ruang untuk ketidaknyamanan Membentuk level awareness yang berbeda Atau yang baru Artinya ketika dia bertumbuh Dia memberikan ruang kepada ketidaknyamanan Untuk masuk ke dalam dirinya Untuk membentuk sebuah level yang berbeda Oleh sebab itu ada pepatah yang mengatakan Every new level in life Demands a new level of thinking Setiap increment dalam kehidupan anda Setiap increment dalam profesi anda sebagai real estate agent Selalu menuntut cara berpikir yang lebih tinggi Mark Zuckerberg Yang pendiri Facebook Awalnya dia hanya berpikir Kenapa tidak ada sebuah alat Atau sebuah konsep yang bisa menghubungkan beberapa orang Sehingga informasi itu dapat tersebar dengan mudah Itu konsep awal Konsep awal bahwa dia ingin membuat sebuah software Untuk seperti itu Kemudian di dalam proses dia bekerja keras Dia growth Dan dia discomfort Tidak ada masalah Dan luar biasa sekarang Facebook bisa menjangkau jutaan Bahkan miliaran orang di dunia Hari ini anda bisa bertemu saya dengan Pak David Bukankah karena adanya Facebook Seseorang yang selalu berpikir bahwa untuk bertumbuh Mereka harus tidak nyaman Dan lihatlah hasilnya Orang-orang yang mau maju Akan selalu menjadi luar biasa Jadi kalau mau maju harus discomfort Harus discomfort Jadi kalau tadi bilang misalnya Saya mau badannya bagus Tapi gak mau kerja keras Saya mau kaya Tapi gak mau Gak bisa Dan Pak David Discomfort ini menarik sekali Kalau anda seorang perenam Anda perenam Anda biasa dengan gaya bebas Anda biasa dengan gaya dada umum Bagi seorang perenam Tapi ketika anda dituntut untuk Gaya punggung Sesuatu yang sebenarnya Gaya punggung dengan gaya bebas itu sama Kalau anda tahu Cuma gaya bebas Badan kita tegur Tangan kita begini Gaya punggung Badan kita dibalik Tangan kita juga begitu Tapi walaupun hal yang sama Sifat Gak segampang itu Gak segampang itu Discomfort itu anda harus selalu Banyak orang menyerah Apalagi kalau saya ngomong Gimana kalau kita belajar Gaya punggung Wah semua orang disembah teriak Gaya punggung dengan gaya dada Bedanya apa Sama sebenarnya Sekarang saya lihat Orang-orang yang mampu Belajar Satu tingkat lebih tinggi Dari orang lain Karena mereka memberikan ruang Untuk ketidaknyamanan itu Untuk masuk Orang sales juga mengerti Setiap hal yang mereka kerjakan Mereka harus memberikan ruang Untuk tidak nyaman Kalau tidak ada proses Tidak nyaman Anda tidak akan bisa tumbuh Oleh sebab itu Sik Sikler pernah berkata Ketika Anda berkata Ketika Anda berkata Ketika Anda menuntut keras Kepada diri Anda Hidup ini akan bernama muda Namun sebaliknya Jika Anda muda dengan hidup ini Hidup ini akan memberikan Anda Dan kerja keras Dalam hidup ini Oleh sebab itu Teman-teman Sekali lagi Sales Mantra ke-19 Mengatakan Growth and Convert Is Never Coexist Karena ketika Anda ingin bertumbuh Anda harus merasa Tidak nyaman Luar biasa Tentosun Warriors Saya ajak Anda Untuk bergabung Di komunitas kita Tentosun Warriors Klik link di bawah ini Dan kita bisa discuss Anda punya komen Anda harus ajak Teman-teman yang juga boleh Masuk ke grup ini Terima kasih Sampai ketemu lagi All the best for everyone Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih